hai 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 welcome to be kakin live Hai Kenoni masih was-was ya nunggu hasil realcon dari KPU atau ada yang nyantai aja ya terserah kalian deh yang jelas yang penting ini demi kemajuan bangsa demi masa depan Indonesia maupun siapapun nanti pemimpinnya mudah-mudahan bikin Indonesia tambah maju Oke terutama tiket pesawat turun ya belajar dari bukan belajar sih melihat kejadian fenomena tahun pemilu tahun 2014 banyak caleg-caleg caleg yang depresi Kenapa karena mereka gagal lolos untuk mengambil atau duduk di kursi Senayan macem-macem tingkah laku mereka ada yang jadi orang gila ada yang benar emosian eh kalau mau tahu lebih lengkap ada di playlistnya kamu harus tahu di Youtubenya channel pikaidkin live-loni Oke eh kenapa saya ngebahas soal caleg yang depresi karena ada tulisan dari faizindonesia.com soal gas tawa mulai diuji coba ke manusia sebagai obat anti depresi kayaknya menarik banget waktu gua baca ini ya menambulan informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua bukan sekedar caleg-caleg yang gagal tapi juga mungkin ada yang gagal dalam percintaan siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk kalian Oke dilansir dari faiz.com pada tanggal 18 April 2019 gas tawa mulai diuji coba ke manusia sebagai obat anti depresi uji coba mulai dilakukan di Australia para peserta diminta duduk di kursi lalu menghirup di nitrogen monoksida sembari bersantai dan mendengarkan musik enak jadi klinci percobaan lah kayak gitu peneliti di rumah sakit di Alfred kota Melbourne Australia sedang mengkaji kebunikan kemungkinan memakai gas tawa sebagai obat depresi beberapa sukarelawan diundang berpartisipasi dalam uji coba medis tersebut mereka diberi beberapa dosis di nitrogen monoksida dalam kondisi terkontrol dengan harapan obat ini dapat mempengaruhi jalur salap lebih efektif dibanding obat depresi biasa jika berhasil harapannya gas tawa bisa membantu meringankan gejala pasien yang benderita depresi klinis Profesor Paul Mayles selaku ketua tim penelitian menyebut uji coba ini cukup potensial kami sudah tahu di nitrogen monoksida itu aman dan efek sampingnya minimal katanya para peserta akan menghirup di nitrogen selama satu jam penuh seminggu sekali selama satu bulan peserta uji coba hanya perlu duduk di kursi bersantai mendengarkan musik enak sembari menghirup gasnya setelah itu mereka akan merasa ringan dan sedikit pusing tetapi mereka jamin suasana hati mereka pasti langsung berubah setengah jam setelah efek gasnya terasa pasiennya boleh pulang kata Paul saat diwawancari oleh firefax gas tawa akan hilang dari aliran darah di tubuh tak lama setelah dihirup artinya pengaruhnya tidak lama tapi indikasi awal menunjukkan bila efek positif dari di nitrogen monoksida terhadap suasana hati seseorang mampu bertahan selama seminggu hmm menarik juga ya karena itulah Paul berharap di nitrogen monoksida bisa digunakan sebagai perawatan jangka pendek untuk pasien yang sedang menunggu sebelum obat depresi reguler mereka mulai berfungsi bagi pasien yang beresiko bunuh diri perawatan ini juga berpotensi memberikan hasil yang memuaskan selain itu para peneliti percaya gas tawa dapat menjadi alternatif untuk orang yang tidak responsif terhadap obat depresi biasa tipe-tipe depresi akan mempengaruhi bagian otak yang berbeda maka perawatan harus disesuaikan dengan tipe depresi yang spesifik kata Jayashi Kulkarni Direktur Pusat Psikiatri Drogma Sakit Alfred Monash obat biasa tidak selalu efektif bagi semua orang katanya dalam wawancara bersama Firefox Paul menjelaskan beberapa penyebab gas tawa bisa efektif untuk meredakan gejala depresi gas tawa mempengaruhi jaringan otak yang berbeda dengan obat antri depresi biasa katanya berbagai obat antri depresi yang digunakan selama 50 tahun terakhir beredar di tubuh melalui jalur serotonin perawatan gas tawa bekerja melalui jaringan yang disebut dengan jalur NMDA penelitian rumah sakit di Alfred bakal mengikuti jejak studi-studi serupa yang telah dilaksanakan di negara lain penelitian efek gas tawa untuk psikiatri pernah dilakukan di University of Washington pada tahun 2014 dalam penelitian sebelumnya 2 per 3 peserta uji coba mengalami pengurangan gejala depresi setelah dirawat pakai gas tawa secara intensif tidak ada pasien yang mengalami pemburukan gejala depresi setelah dirawat penemuan kami perlu direplikasi berbagai lembaga kesehatan lain katanya kami percaya terapi di nitrogen monoksida nanti dapat membantu banyak penelitian depresi kata Peter Nagel guru besar anestesiologi di fakultas kedokteran University of Washington saya terkejut setelah sadar tidak banyak fakultas kedokteran belum menguji zat kimia yang jelas-jelas membuat orang tertawa padahal gejala utama depresi adalah kesedihan katanya begitu jadi harus tertawa ya itulah salah satunya nonton warkop zaman dulu ya nonton warkop nonton Mr. Bean ya lumayan lah bisa menghilangkan kesedihan di dunia nyata seakan-akan kita larut dalam adegan-adegan di film mereka ya sumpah tuh legend selain gas tawa itu sebelumnya ada juga sih di Indonesia soal ini apa tuh terapi tawa kalau nggak salah coba di googling deh atau nanti akan kita bahas juga deh di mana saja ada terapi tawa buat orang-orang yang depresi oke daripada kalian yang stress mikirin yang aneh-aneh mendingan cari bahan-bahan yang bisa bikin kalian ketawa tapi jangan ngegelitikin kaki sendiri soalnya gari oke thanks for attention see you guys bye